Halo, jumpa lagi dalam edisi spesial DISTEC Kebetulan kita lagi di Surabaya Saya lagi pakai baju persebaya bonek Kebetulan bonek asli Kali ini kita akan menemui salah satu entrepreneur teknologi Beliau mempunyai produk accounting yang ngakunya Nomor 2 di Indonesia Siapa? Yuk kita simak rame-rame Halo Mas David, apa kabar? Baik Aduh, lama gak ketemu ya? Iya, ini Oke, mungkin bisa kenalin nih Mas David Jadi, Mas David ini aku kenal udah lumayan lama banget Salah satu penggiat teknologi di Surabaya Tapi untuk detailnya mungkin Mas David, silahkan Halo teman-teman, nama saya David Saya dari software kasir dan software accounting di B.it Kami di B.it Perhatikan banyak teman-teman entrepreneur yang ingin meningkatin onsetnya Menekan biaya, pengen scale up Tapi kesulitan, gimana mulainya? Karena gak punya data, gak punya angka Jadi akhirnya bisnisnya tergantung sama bisnis owner Sama juradanya Jadi kalau ada onernya bisnisnya jalan Kalau onernya sakit atau liburan Bisnisnya muradul, karena yang apal harga dia Yang auto supplier dia, gitu kan Siap? Ya, itulah yang kita bantu Jadi udah berapa lama bikin di B.cloud ini? Atau di .id itu? Kalau B.cloud itu 2016 Oke Kalau sebelumnya kita punya juga yang on-premise namanya B.accounting itu sejak 2011 Tapi kalau yang sekarang yang banyak customer Bikinnya pake ini kan B.cloud sih ya Oke Dari 2016 2016 B.cloudnya Tapi B.accounting itu udah dari 2011 Lumayan lama Iya Backgroundnya Mas Gawin sendiri dari awal memang bikin B.accounting Atau dulu bikin yang lain lagi atau dari mana? Oke, jadi Saya awalnya tuh dulu kan belum ada istilah startup Istilahnya software house mas Jadi kita mulai dari apa? Terima custom project software gitu kan Itu terus tahun berapa ya? 2008-2011 juga lah Cuman ya kita banyak bikin B.O.S, bikin ada ukur-kampus Terakhirnya kan nggak fokus tuh, nggak capek itu project Jadi kita pilih lah Ya kayaknya kita mau fokusin itu di B.cloud P.O.S sama accounting Akhirnya waktu itu Kita dari pengalaman project itu kita buat Kita program ananya biar project Oke Dan ternyata saya Berangkatnya juga Ternyata motifnya personal Jadi saya ini terlahir dari keluarga pedagang Jadi mami saya itu punya toko Setiap malam saya harus sebuah toko gitu Oke Itu personal pay-nya gitu Oke Nggak enak jadi anaknya pedagang itu Teman-teman bisa liburan atau main game gitu Saya masuk ke toko-toko-toko-toko-toko-toko-toko Harus menutup toko ya? Iya menutup toko juga Dan jarang tutup Maksudnya bukan terus itu Ya 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 Rupanya itu jadi Saya juga baru sadari berapa tahun ini di Jakarta Ketika ada yang tanya Ternyata mobilnya terus personal Dan sekarang mami udah jalan-jalan kemana-mana Tokonya jalan gitu Ya dulu kan harus pakai yang tuku panjang itu Betul Tiap malam kita harus lihat Siapa yang beli segala macam itu Mas Nah yang aku menarik dari B Cloud Ya Mas Dawit kan selalu nge-cleam nomor 2 Kenapa nggak nge-cleam nomor 1? Ya 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 menarik ya Seji Ya karena saya juga lihat ya Semua kecap nomor 1 Betul Semuanya nge-cleam nomor 1 Akhirnya kan masih kolem gitu mas Ya Itu nunggu sengketa dimakan maku Semua tau lagi gitu ya Nah kalau Semua orang punya jadi nomor 1 ya Versi panas gitu ya Nah enak itu nomor 2 aja lah Oke Clear winner gitu ya Oke 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 No dispute gitu ya Oke 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 Ya itu Ya kedua ya mungkin filosofinya adalah Nomor 2 itu Kita hatinya masih ada yang dikejar mas Oke Jadi kita masih bisa ngejar lagi gitu kan Kalau nomor 1 kan diburu semua orang ya Kalau kita selalu ada erup improvement dan lainnya Nomor 2 itu berarti dada kompong gitu Oke 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 Sorry Bu yuk aja Mantap 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 Jadi ya Di stake kali ini biasanya kan kita ngomongin teknologi gitu ya Nah Mas David ini Dia CEO dari salah satu startup yang bergerak di bidang teknologi Bergerak di bidang accounting menggunakan teknologi Di bidang finance menggunakan teknologi Tapi Kali ini aku gak mau terlalu banyak ngomong tentang detail lah Kita ngomongin bisnis behind this gitu Apalagi Dengan Apa namanya Keyword nya nomor 2 itu Yang membuat aku sangat-sangat tertarik sekali gitu Sekarang gak banyak orang Indonesia yang berani ngaku Saya nomor 2 Selalu ngomong saya nomor 1 gitu Saya nomor 1 Nah yang sudah didapat dengan trade Bukan trademark ya Tapi dengan Apa namanya Hashtag Nomor 2 itu Apa aja gitu Misalnya ada gak yang customer Atau Oh iya kok cuma nomor 2 gitu Kenapa gak nomor 1 Atau ada kompetitor yang Oh Dia kan cuma nomor 2 gitu Gimana gimana Banyak cerita lucu sih mas Jadi Pernah kita suatu saat mameran komputer gitu Itu ada Bu ikut gitu Dia udah lewat stand kita Dia kan Nengok ini kan nomor 2 gitu Dia atrat mas Mundur Oke Jadi itu Gak salah tulis ya tadi Ya Kenapa Bu Kan harusnya nomor 1 gitu Kalau saya tulis nomor 1 itu gak mampir disini Oh pintar kamu udah jalan Gak cari sobat ya Cuma perasalanan Oke 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 Nah yang lain mungkin Kalau di search engine kan Kalau cari suara penting gitu kan Terbaik Terbaik Nomor 1 Itu ada orang gila satu Itu nomor 2 CTR nya lebih tinggi mas Click through rate nya lebih tinggi gitu kan Oke oke Lebih murah kliknya Oke 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 Jadi dengan penggunaan Slogan nomor 2 itu sebenarnya tidak Tidak menurunkan brand image Atau menurunkan revenue ya Malah Malah orang akan semakin penasaran Iya iya Karena sebetulnya kan Brand itu sejatinya Kalau menurut saya sih Gak tahu saya pribadi Itu adalah apa yang dipikirkan Customer tentang kita Even anda claim nomor 1 Tapi kalau orang ngomongnya bogus lo Lo jelek atau gak bagus atau Tapi Kita menurut 2 Tapi kalau customer ngomongin Sebenarnya nomor 1 Mending kita kayak gitu loh Oke Padahal kalau dari sisi statistik mungkin Ada yang dari BPOS Di cloud Ada yang di accounting Customer nya mungkin sudah di mana-mana gitu ya Tapi gak main claim-claiman nomor 1 Iya Nah customer paling Customer gak cuma di Surabaya aja Atau di Jatimud Enggak Kita dari Aceh, Tamiang Sampai Manowari ada di 300 kota lebih 300 kota Wow 300 kota Dan bagian besar gak pernah ketemu Sebagai maksudnya gak pernah Benar-benar online Online Nah ini menarik sekali Jadi Kan banyak orang Indonesia yang masih belum Belum percaya Kalau memakai satu produk Kalau dia belum melihat produknya Atau kalau misalnya produk-produk high tech Belum ketemu owner nya Kalau produk cloud harus nanya Data center nya dimana Security nya seperti apa Nah Gimana kiat-kiatnya dari Mas David Bisa meyakinkan customer untuk Eh produk kita aman loh Produk kita akan ngasih value loh Ya 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 itu memang harus kita komunikasikan sih Dengan jelas Jadi Kita Transparan Kita cerita Kita ada di web kita Kita Proses kita Misalkan SOP nya Kemudian Gimana kita Ketrain CE Tim kita Jadi Mengenai Previsi Kemudian Prosedur security Audit Dan sebagainya Itu Kita jelaskan Dan Dan Sekarang kan udah bisa nge-vlog apa Gak bisa Kedua Adalah Untuk mengatasi tadi Orang Mungkin supaya percaya Kita kasih trial Oke Jadi Ini trial Jadi semua produk kita Itu customer pada dulu Jadi Gak ada istilah kucing Yang pengaruh Dia pakai dulu You like What you see Dia sudah ngerasain Sudah Untuk bulan sebulan Laporan keluar Oke gini jabatnya Dan Oke This is for me Jadi baru dulu Oke Jadi bener-bener orang Salesnya itu Online Bukan Ada salesperson Datang ke customer Ada sih Yang pakai sales juga ada Tapi yang online juga Lumayan banyak Karena kan kita Enggak Di semua kota Ada yang Bahkan customer Pertama Bia Corning itu Dari pangkalan Pangkalan Oke Kalau saya suatu saat Ketemu Pak Rian Nur Mungkin ada nonton ini Mungkin satu saat Bisa main Padahal Bia Corning itu Masih yang bentuknya On Premise Blockout ya Masih harus install Dan sebagainya Jujur saya dulu Pertama kali bikin jual ini Juga gak percaya Bisa gak sih dijual Dan ketemu gitu Oke Karena kan Previous bisnis kita kan Software itu harus di install Ketemu gitu kan Apa Misalnya kan juga Misalnya Tapi kali ini kan juga Ada proses gitu ya Ternyata memang Setelah Pecah telur itu Customer pertama Kita Keyakinan kita udah Libah Memang bisa Oke Tapi memang ya Enggak Bulan pertama di launch Nothing happened gitu Bulan kedua itu Waktu itu Bulan over Terus November Enggak Jualan juga Desember Bulan gak juga Januari juga tetap Baru jualan pertama itu Kalau enggak Februari ya Maret Bulan kelima kalau enggak Setelah itu sempat Bulan berikutnya gak jualan Setelah itu jualan Setelah itu jualan Jualan Jadi memang Takes time Karena kan Orang perlu nyoba dulu Betul Enggak seperti beli sabun lah Betul Enggak wangi dibuang Resiko 2000 Betul Harus dicoba gitu Betul Tapi key pointnya adalah Kita enggak harus punya Salesperson Untuk bisa jualan kontak kita Melalui trend Asalkan customer sudah Coba Kemudian percaya gitu Gak percaya bahwa ini bisa Memberikan value untuk customer Nah Kembali lagi ke masalah Security Karena Ada B-Cloud kan Oh iya Selain B accounting yang Di install on premise Ada juga B-Cloud Nah Ya saya sebagai CEO nya Bisnet Jio Sepertinya sering juga mendapatkan Pertanyaan seperti ini gitu Apa yang bisa bikin customer percaya Kalau datanya itu aman Ditaruh di Ya di tempat kita lah Karena ini tempat orang lain Kita yang manage datanya customer Kita yang menggaranti bahwa Enggak akan ada kehilangan data Dan lain sebagainya Itu apa aja yang biasa dilakuin sama Bibi Biasanya memang terkait load ini Memang ada dua concern sih Customer kalau sebelum masuk itu Sebelum mereka yakin tuh Yang pertama keamanan kedua privasi Jadi ada beberapa orang yang lebih concern ke privasi Aku datanya di Bibi Kita bahas bagian Jadi Kami juga sadar Akan hal ini Dan kami juga Dari situ mendesain Satu Associator system Maupun operation Orang ini kan Enggak cuman Security itu kan Enggak cuman secara Teknologi firewall Dan sebagainya Tapi juga People nya juga Karena 90% yakin itu Sebenarnya social yakin Nah itu Jadi yang pertama Kalau security itu Kita ada 4 player Jadi yang pertama Perimeter Perimeter itu Perimeter itu Yang paling basic Kemudian Yang kedua adalah Di level Server Jadi Server nya Kita pakai OS nya Yang long term support Kemudian Out update Kemudian kita juga pakai Introsion beta system system Kemudian Yang ketiga adalah Di level aplikasi Jadi aplikasi itu Semua Inputan Query string Login Apa itu kan Ada SQL Penjaga sebagian Itu juga Kita ambil Requestion lah Untuk Pengamanan Dan yang terakhir Yang paling penting sebenarnya Di User Jadi Kebanyakan Saya sendiri juga Dulu kuliah kan Waktu muda Masih Suka main-main security itu Tahu lah Jadi Kalau kita nge brute force itu Kemungkinannya kan Kecuali kita bisa Recover super computer Hacker All seem possible lah Untuk Hacker semua kompetensi Tapi paling gampang itu kan Dictionary Oleh karena itu Kami juga Memprevent user itu Password nya pendek Harus Minimum 8 atau 10 Kombinasi angka Kadang usernya komplain Betul Hibet banget sih Gitu lah Tapi Harus kita Kemudian Kita juga cek Dengan 3000 common password Jadi Kalau Hacker Kalau misalnya ngecrack itu Pake dictionary Banyak banget Dan password Ya 1234 Atau password Itu yang Isi Low hanging fruit lah Itu juga Kita Amanin Oke Ada rencana gak Atau memang Mungkin sudah gitu Untuk ngambil Compliance Semacam ISO 2701 Atau yang lain Ya Bisa juga Jadi Ada rencana juga Oke Pertanyaan terakhir deh Ini Dari 2016 Untuk Be cloud 2011 Untuk Be accounting Kira-kira suka Bukanya Berbisnis Dengan menggunakan teknologi informasi Suka buka Dalam hal bisnisnya Dalam hal bisnis Dan juga dalam hal Mungkin managing Oke Yang pertama Saya lihat Consumer behavior Berubah Dulu kan Memang teknologinya Sikit Internet Kemudian Harganya juga Gak seperti sekarang Sehingga Memang sekarang Trendnya Marketnya tuh Mungkinnya sih Lebih setengah cloud Nah Kemudian Mungkin Proses kami Secara bisnis Untuk Merubah organisasi Untuk dari Banyak hal ya Pertama dari sisi bisnis model Kalau dulu jualan Innova Sekarang nge-rental Innova Itu kan Perlu juga Penyesuaian Sekarang operasinya Kan masih tetap Kedua Secara teknologi Kita harus Banyak belajar Hal baru Tech tech baru Kalo dulu Di install di komputer Customer Mau space kurang Mau OS yang gak compatible Itu kan Ya Di sisi customer Sekarang itu jadi Termasuk backup Security Itu kan jadi Jadi tugas Kami Memang Kita banyak Melalui kursi Banyak belajar Sekarang lebih banyak sukanya Daripada bukanya Ya Juga Banyak sukanya Jadi dengan cloud Itu kan Customer juga lebih happy Karena bisa delivery Lebih cepat kan Dan selalu up to date Mas Dan selalu up to date Gak harus install update Gak harus ini Segala macem Oke 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 mas David Terima kasih Sukses Jadi sekian Pembicaraan kita Dengan mas David Julianto CEO dari B Yang produknya adalah Bcloud Bpost Dan B accounting Mungkin kalo mau Tengok Tengok websitenya Bisa di B.id Atau Bcloud.id B.id B.id Oh jadi satu B.id Oke Sekian Terima kasih